Barangkali memang cukup unik juga Ketika Rebikurun diundang pada acara Maulib Nabi di BIDI Waktu itu memang banyak sekali respon Ada yang baper, ada yang wajar-wajar saja Ada yang mungkin juga cukup senang Karena apa? Karena dia kan bukan seorang muslim Dia seorang non-muslim Walaupun sebenarnya kan bukan hal yang aneh Bukan hal yang aneh ketika non-muslim Ikut bicara di dalam acara muslim Dan itu pun sebaliknya juga terjadi seperti itu Mungkin ketika Kiai Muril Itu bicara di gereja bitani misalnya Seperti itu Cuma dalam hal ini memang Rogi Gerung bicara mengenai Islam Mengenai Islam, mengenai Nabi Muhammad Kemudian mengenai Bersafat Islam Kemudian mengenai ideologi Mengenai hukum dan sebagainya Etika dan sebagainya Memang ini sebenarnya cukup menarik ya Karena seorang Rogi Gerung Tiba-tiba dia bicara Untuk mengkritik pemerintah Tetapi dengan menggunakan Islam Sehingga tentu saja Kalau ada yang kemudian baper dan sebagainya Itu bukan hal yang mustihil Mustihal Mustahil Bukan hil yang mustahil Karena apa? Karena Oh Ini dia Dia mau cari teman ya ini Rogi Gerung mau Cari teman Politik identitas Jadi dia menggunakan Politik identitas Untuk menyerang Presiden Jokowi Barangkali Banyak yang berpikir seperti itu Tetapi sebenarnya Ini merupakan hal yang Bisa hiya Bisa tidak Karena ada istilah Zaman dulu adalah Zaman pendeling Zaman pendeling itu Bersatunya Kekuatan-kekuatan ya Seperti misalnya Waktu itu zaman dahulu kala Kekuatan Nasionalis Kekuatan agama Kekuatan komunis Kekuatan Ya kekuatan apa saja Kemudian dijadikan satu Adalah untuk menyerang Atau untuk melawan Belanda Waktu itu Istilahnya Salman pendeling Dalam bahasa Belandanya Mungkin Ada yang menduga Seperti itu Jadi ini Kelompok-kelompok Yang Barangkali Tidak suka Atau ingin Mengkritik Pemerintah Ini akan Bersatu Ya Seperti misalnya Para politikus Identitas Kemudian Rocky Gerung Itu Tidaknya Keperseberangan Karena Rocky Gerung Adalah seorang Yang non-Muslim Meskipun Waktu itu Dia pakai Pici Pakai Pici Sehingga Seolah-olah Dia itu Sudah Dapat didaya Dan Kemudian masuk Sebagai seorang Muslim Tetapi Ini sebenarnya Syaksa saja Karena Dalam hal ini Dia adalah Seorang Ahli Filosofat Saya katakan Bukan Filosof Seorang Ahli Filosofat Yang juga Belajar Tentang Islam Tentang Bagaimana Sejarah Islam Ketika Nabi Menyebarkan Agama Islam Pertama kali Di Mekah Kemudian Melakukan Kegiatan Da'wahnya Di Mekah Kemudian Hijrah ke Madinah Kemudian Di Madinah Bagaimana Dia Disambut Dengan Legap Kempita Kemudian Ada perjanjian Perjanjian Misalnya Antara Muslim Dengan Non-Muslim Waktu itu Dengan Nasrani Dan Yahudi Dimana Mereka Membuat Perjanjian Untuk Bisa Membangun Kota Madinah Dalam Keadaan Aman Itu Memang Agama Islam Terutama Jalakannya Nabi Muhammad Itu bisa Dilihat Dari Berbagai Macam Sudut Jadi kita Melihat dulu Dari Historis Bahwa Nabi Muhammad Muhammad itu Merupakan Manusia Sejarah Dia adalah Orang Yang termasuk Merubah Sejarah Dunia Ketika Dunia Mengalami Kekelaman Kemudian Muncul Akamah Islam Kemudian Terjadi Pencerahan Kemudian Juga Bahwa Nabi Muhammad Ini juga Seorang Politikus Dimana Bagaimana Ia Melakukan Kegiatan Politik Bagaimana Politik Menurut Agama Islam Kemudian Yang diikuti Oleh Para Pengikut-pengikutnya Juga Pengembangan Rasionalitas Pengembangan Berfikir Kalau Menurut Ruki Pengembangan Akal Sehat Kita Banyak Sekali Belajar Dari Sejarah Dari Sejak Kanjeng Nabi Mendeklarkan Keberadaan Agama Islam Itu Sampai Sekarang Kemudian Bagaimana Konsep-konsep Itu Bisa Dimunculkan Kemudian Bagaimana Ilmu Pengetuan Bisa Dikembangkan Oleh Agama Islam Kemudian Bagaimana Dengan Etika Bahwa Banyak Sekali Mungkin Para Orientalis Para Pemikir Barat Yang Ngatakan Bahwa Islam Itu Adalah Agama Perang Agama Kekerasan Tapi Sebenarnya Tidak Seperti Itu Kita Tidak Melihat Bahwa Umat Islam Ketika Berperang Ketika Menyerang Kaun Kafir Misalnya Berperang Dengan Romawi Atau Menyerang Syria Mesir Dan sebagainya Mereka Tidak Seperti Ketika Israel Menyerang Gaza Kemudian Membunuh Semua Penduduknya Orang-orang Sipil Bagaimana Dibunuh Tidak Seperti Itu Semuanya Ada Etikanya Bahwa Anak-anak Perempuan Kemudian Orang tua Itu Dilarang Untuk Dibunuh Kemudian Dilarang Juga Untuk Menghancurkan Tempat-tempat Ibadah Jadi Misalnya Disitu Ada Gereja Ada Sinagog Itu Dilarang Untuk Dihancurkan Ini Dalam Seki Etika Etika Berperang Kemudian Bagaimana Dengan Poligami Itu Semuanya Pun Ada Etikanya Tidak Sembarang Orang Melakukan Hubungan Suami Istri Ada Aturannya Jadi Bagaimana Menjadi Suami Menjadi Istri Ini Dibulihkan Ini Tidak Dibulihkan Itu Semuanya Ada Aturannya Termasuk Juga Makan Ya Misalnya Makan Sapi Jadi Sapinya Tidak Kemudian Dibanting Kemudian Atau Dipukul Kepalanya Dengan Ganden Atau Apa Bukan Tetapi Sapi Tersebut Harus Disemilih Dulu Dan Harus Diucapkan Bismillah Bismillah Rahman Rahim Dan Bukan Iwan Untuk Persembahan Kepada Berhala Dan Bagiannya Yang Boleh Dimakan Sebenarnya Banyak Sekali Itu Baru Etika Bagaimana Dengan Etika Pemerintahan Itu Juga Sudah Termasuk Di Dalamnya Sehingga Seorang Tokoh Seperti Rogi Gerung Sebagai Seorang Pemikir Seorang Pengkritik Siapapun Yang Kuasa Pasti Dikritik Itu Mesti Dia Banyak Belajar Tentang Islam Karena Memang Islam Itu Merupakan Fenomena Yang Tidak Bisa Dipungkiri Baik Itu Oleh Umat Islam Sendiri Maupun Oleh Umat Non Muslim Lalu Bagaimana Dengan Kita Terhadap Rogi Gerung Mungkin Banyak Sekali Yang Ingin Wah Kapan Rogi Gerung Menjadi Mu'alaf Dan Dapat Hidayah Dan Sebagainya Itu Mungkin Tidak Bisa Kita Paksakan Kita Tidak Bisa Kemudian Oh Rogi Gerung Kapan Dapat Hidayah Saya Kira Kita Tidak Usah Perlu Berharap Kita Pertahankan Saja Yang Sudah Muslim Itu Jangan Sampai Murta Itu Sampai Bagus Dan Kita Pun Sebagai Kaum Muslimin Orang Islam Juga Marilah Kita Belajar Menggunakan Akal Sehat Kita Berpikir Sehat Berpikir Positif Kita Gunakan Akal Sehat Kita Supaya Kita Di dalam Berbuat Di dalam Berpolitik Kita Tetap Memegang Teguh Amanah Dari Allah Subhanahu Tengah Amanah Dari Tuhan Seru Sekalian Alam Jangan Sampai Kita Hanya Karena Uang Kita Kemudian Kita Jual Belikan Iman Kita Islam Kita Atas Nama Islam Atas Nama Organisasi Islam Kemudian Kita Melakukan Kezaliman Kebodohan Itu yang penting Jadi Marilah Kita Berpikir Sehat Menurut Agama Kita Yaitu Islam Tentu Saja Bagi yang Islam Untuk Bagi yang Non-Islam Marilah Kita Sama-sama Berpikir Sehat Berdasarkan Itika Di dalam Beragama Menurut Agamanya Masing-masing Dan Tentu Saja Di dalam Bulan Ramadan Yang Indah Ini Saya Memohon Kepada Teman-teman Semua Untuk Berdoa Untuk Kesejahteraan Kita Untuk Kedamean Umat Manusia Di Dunia Ini Untuk Adanya Kerukunan Untuk Seluruh Umat Untuk Seluruh Umat Beragama Kita Berharap Perang di Gaza Segera Berakhir Dan Palestina Segera Merdeka Itu harapan Kita Seperti Itu Terima